Halo, wassalamualaikum mas bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah, kali ini eksperimen channel kedatangan vario 150 gerdeg nih mas bro nah, ini vario 150 untuk bagian kendala di CVT gerdeg nah, awal mula pertama itu pada saat di gas awal seperti itu mas bro nah, ini penyebabnya pada bagian mangkok gendak ya, yang pertama mangkok gendak ini wajib dibubut mas bro untuk vario 150 125 yang LED ya, nah kenapa harus dibubut, nah lihat untuk diameter lingkarannya biasanya itu tidak masuk ke nah jadi seperti ini, biasanya itu yang kena bagian dalam nah, seperti ini yang kena biasanya pada bagian dalam, kalau enggak luarnya, itu beda-beda untuk kasusnya ya nah, untuk solusinya yang kedua ini kampas gendak nah, untuk kampas gendak sendiri saya menggunakan kepunyaannya saya menggunakan kepunyaannya NMAX ya, dengan seri 2DPWE662 0-0 ya, nah ini lagi ajan jadi ya, lanjut lanjut dulu nah, ini punya NMAX ya, kita jedet dulu karena lagi ajan kita jedet dulu nah, dilanjut tadi ada ajan jadi kita istirahat sebentar ya nunggu ajannya kelar nah, kemudian yang ini untuk kampas gendak NMAX sebelum kita lanjut ke kampas gendak NMAX ini kampas gendak kepunyaan vario yang original yang bawaannya tadi pas mangkok kartelnya ini sudah kena dan juga ini kampas gendak wajib diganti nah, kenapa kalau bisa ngelurusin ini sih, nggak apa-apa mas bro ya nah, yang pertama lihat untuk bagian kampas gendanya mas bro nah, lihat untuk bagian kampas gendanya dari sisi sebelah kiri ini, yang depan yang atas ini tidak sama tebalnya lihat ya nah, ini tidak sama tebalnya tidak rata ya mas bro karena mangkok gendanya itu sudah tidak center jadi kita harus ganti lihat yang dua ini masih tebal yang ini sudah tipis ya jadi kelihatan ya, fokus nah, disini tidak tipis ini masih tebal ya kenapa ini penyebabnya pada mangkok gendak nah, kemudian substitusinya saya menggunakan kampas gendanya NMAX yang tadi saya bicarakan kodenya 2DP ya nah, ini untuk kampas gendanya NMAX ini bagus mas bro ya lihat nah ambil satu aja mas bro ya nah, untuk perbedaannya kampas gendanya NMAX dan juga Vario lihat untuk panjangnya itu berbeda lebih panjang kampas gendanya punya NMAX mas bro ya untuk posisi dari karet gendanya ini yang namanya karet gendanya yang disini lihat ini posisinya juga sama mas bro nah lihat sama mas bro ya posisinya juga sama cuma beda di kampas gendanya untuk ketebalannya sendiri nah untuk ketebalan untuk kampas gendanya NMAX sama Vario 125 150 LED itu sama mas bro ya jadi PNP mas bro tidak usah dirubah-rubah PNP tuh ya jadi nggak usah merubah dudukan nggak usah apa tinggal pasang ya PNP paksa dan paksa tapi ini plug and ply nah selanjutnya mas bro kenapa bikin gede yang disini mas bro lihat untuk tempat kampas gendanya yang ini harus dikasih pelumas yang tahan panas supaya pelumasnya tidak hilang tapi jangan banyak-banyak mas bro nah kenapa karena penyebabnya kalau sumpah kebanyakan biasanya itu melubir nah melubir pada bagian sisi-sisi seperti sini mas bro ya jadi masuk ke sisi-sisi ya bikin kotor yang kedua bikin gerdek juga untuk tarikan ya mas bro ya nah kemudian apalagi mas bro nah kendala untuk gerdek itu di bagian CVT belakang mas bro ya pulih belakang mas bro ini sering terjadi pada vario 125 150 LED nah untuk kode penbell nya itu pada bagian penbell ini kodenya K36 mas bro K35 K36 sama mas bro perbedaannya cuma pada kelenturannya saja mas bro ya untuk panjang itu sama mas bro oke seperti itu penjabarannya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih